Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menentukan volume dari limas Gambar yang gerak-gerak ini adalah gambar dari limas Untuk mencari volumenya itu tergantung dari ukuran dari limas tersebut Ukuran dari alasnya yaitu panjang dan lebarnya Serta tinggi dari limasnya Disini misalnya untuk panjangnya saya ambil panjangnya itu 3 Dan lebarnya saya ambil 3 serta tingginya juga 3 Luasnya untuk luas alasnya itu berarti panjang kali lebar yaitu 3 x 3 Hasilnya 9 Dan untuk mencari volume limas itu sama dengan 3 x 9 x 3 Hasilnya adalah 9 Bagaimana jika tingginya itu saya jadikan 6 Berarti panjangnya dan lebarnya tetap Berarti hasilnya luas alasnya itu 3 x 3 Tingginya aja yang 6 Berarti volume limasnya 3 x 9 x 6 Kalau misalnya panjangnya yang saya ganti Panjangnya saya ganti Satu Lebarnya saya ganti Empat Misalnya empat Ini aja Nah Jadi disini panjangnya 1 Lebarnya 4 Tingginya 6 Berarti luas alasnya 1 x 4 Berarti 4 Volume limasnya Seperti 3 x 4 x 6 Nah bagaimana kalau tingginya Saya ganti 7 Lebarnya saya ganti 6 Panjangnya saya ganti 2 Nah Jadi disini luas alasnya itu 2 x 6 Untuk volume limasnya Seperti 3 x Luas alasnya 2 x 6 Jadi 12 x 7 Hasilnya 28 Jadi volume limas itu sama dengan 28 Apa kesimpulan dari Penjelasan tadi Simpulannya adalah Volume limas itu sama dengan Seperti 3 x luas alas x tinggi Yaitu jika Limasnya itu adalah Limas yang penuh Volumenya penuh Penuh seperti ini Tapi kalau misalnya Cuman separohnya Berarti tinggal Ngalikan aja Misalnya separohnya Seperti ini Berarti tinggal Ngalikan setengah Dari volume limas Atau Seperempatnya Mungkin seperempatnya 0,25 Berarti juga tinggal Ngalikan volume limas Kali 0,25 Atau 3 perempatnya 0,75 Jadi volume limasnya 0,75 Dikali Volume limas Terima kasih Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih